Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur volume suatu larutan Jadi misalnya nanti saat ujian praktek, kalian disuruh untuk mengukur volume suatu larutan Maka ini caranya Kita bisa menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume dengan tepat Kalau menggunakan gelas kimia ini skalanya terlalu besar dari 50, 100, 150 Kalau di bawah 50 tidak akan bisa menggunakan gelas kimia ini Jadi misalnya saat ujian praktek nanti kalian diminta untuk memberikan mengukur sejumlah larutan Misalnya sebanyak 30 ml Berikan kepada saya 30 ml larutan Maka kalian menggunakan gelas ukur ini Di sini gelas ukur ini ada skala 5 sampai 50 ml Kalau 30 berarti di angka ini Jadi kalau misalnya Awal dan larutan yang mau kita tuangkan masih banyak Kita bisa langsung menuangkan seperti ini Kita bisa menggunakan bantuan pipet tetes Namanya pipet tetes ya Seperti ini Dibantu pipet tetes biar tidak terjejer kemana-mana Ini dituang Sampai mendekati 30 ya Misalnya 29 Karena ini kalau cara seperti ini Menuang seperti ini Akan susah kita dapatkan skala yang tepat 30 Jadi ini sudah cukup 29 ml Nah tinggal 1 ml nya Kita cukupkan dengan menggunakan pipet tetes ini Nah cara menggunakan pipet tetes memegang pipet tetes Terlunjuk dan ibu jari mengegang yang merah ini Ini bolanya, balonnya Kemudian 3 jari menggenggam Seperti ini ya Bukan seperti ini nanti Bukan seperti ini Tapi Digenggam seperti ini Oke Biar makin mantap Nah 1 ml nya kita tambahkan Pencet dulu ini Yang merah Balonnya Baru dicelupkan ke dalam larutan Baru dilepaskan Oke Maka larutan akan naik ke sini Nah Kita teteskan sedikit demi sedikit Atau lewat dinding Bilas ukurnya Sampai mencapai skala 30 Nah untuk melihatnya Jangan seperti ini ya Atau dari atas seperti ini Kurang akurat Nah untuk melihatnya harus rata dengan mata Seperti ini Mata dengan skala 30 harus rata Ini belum Tambahkan lagi Seperti ini Pencet ya Kalau ingin mengeluarkan lalu tinggal pencet Kurang tambah lagi Nah perbedaan antara larutan bening Dengan larutan berwarna Untuk melihat skala di Bilas ukur ini Kalau larutannya bening seperti ini Maka Kita lihat cekungan yang di tengah Larutan Kalau Seperti ini kan Dia tidak rata permukaan airnya Akan cekung Seperti ini Yang menempel di dinding beda Dengan yang cekungan Nah kalau tidak berwarna bening seperti ini Angka 30 nya Harus Kita lihat Dari cekungan yang ada di tengah Beda kalau larutannya berwarna Kalau larutannya berwarna Maka Yang kita lihat adalah Yang menempel di dinding Seperti itu Nah ini sudah cukup 30 ml Seperti ini Maka ini Menyatakan volume Larutan sebanyak 30 ml Baik demikian Cara mengukur volume Suatu larutan Menggunakan Gelas ukur Terima kasih Terima kasih